Saya ingin notice itu, potongan saya yang kurang 3 bulan misalkan itu di Indo tetap harus bayar atau gimana jendannya. Semen per bulan berapa potongannya? 2.185. Sekarang sudah bayar 3 bulan. Terlalu minta tanggal bulan ini, 18 saya berarti bayar 3 bulan. Itu nanti sampai kasih notice saja majikan ulur-ulur sampingan keluarnya paling tidak langsung, tidak langsung bulan depan. Kasih saja notice begini saja. Sekarang masalahnya majikan bagaimana? Ada apa? Tidak, pokoknya nyari-nyari saja kesalahan. Saya juga bangun itu jam 3 sudah alarm. Jam 3? Jam 3 pagi itu sudah alarm. Saya harus jalan-jalan bawa anjing gua sama jalan-jalan pakai jalannya. Ano suaminya, kalau majikan saya kan Ano nenek tapi kan dia harus dipanggilnya kakak, saya enggak mau nenek. Umurnya 67 tahun, tapi dia masih kerja. Dan suaminya enggak kerja, yang kakek itu nenek. Kusen-sennya enggak kerja. Udah tidur sampe jam piro, tidurnya jam berapa? Kalau tidur saya jam 9. Tapi ya sudah selesai jam 9. Jam 10 baru tidur. Sekarang jam 3 dia alarm. Saya ke taman sama anjing, pulangnya jam 6, jam 6 pagi. Terus ya aktivitas banyak, ngepel, nyapu, beres-beres, masak siang, kita buat ngetake. Ke Hongkong dulu berapa tahun? Saya belum pernah ke Hongkong. Oh ini non? Non-egg? Non-egg. Umur berapa sekarang? Sekarang 42, C. Butuhnya oke loh mbak. Semangat lah mbak. Jangan menyerah. Kanannya kayak gitu, C. Tapi sedih banget, C. Masa mental saya kayak... Gimana ya? Sakit banget kok. Diam aja, sakit banget rasanya. Itu enggak pernah saya tuh diam. Kemarin saya udah keterlaluan. Udah terlalu marah sampe disambung-sambung. Udah sore marah. Ntar paginya udah marah lagi. Dia masih ngebram, buangin. Tel-telan apalah pintu kamar-mari. Jebren, ngebetin terus. Lagi nyuci piring. Tujuan baju sekeranjang. Diderin dari belakang. Saya rasa nih, aduh ini kayak gimana gitu loh. Masa kan masih pikiran gitu. Kalau misalkan potongan gitu loh, C. Selesaikan dulu potongannya. Baru notice gitu ya. Supaya... Baru selesaikan potongannya ya, C. Ya konsisten komit, mbak. Daripada sampe biar hidupnya tenang. Kayak gitu loh. Namanya kan juga tanggungan. Utang, mbak. Selama masih mampu itu ya disahur. Kayak gitu. Daripada menjadi beban. Kayak gitu. Kalau memang sampean gak mampu dan gak... Bener-bener gak mampu ya... Mau, apa, apa boleh buat. Kayak gitu kan. Iya. Jadi yang jalanin sampean. Jadi saya ngomong apa aja karena kondisinya sampean. Sekarang emang bener-bener. Sudah gak bisa bertahan di situ. Jadi intinya kan sampean pie caranya. Keluar. Ya sudah. Biar caranya sampean keluar ya... Mau gak mau ya sampean jangan nurut. Sampean harus membangkang. Apa kata majikan. Biar sampean diinterninit. Kayak gitu. Tapi konsistennya, konsekuennya... Ya otomatis sampean harus pulang ke Indonesia. Kayak gitu. Makanya di Hongkong itu jangan main perasaan. Kalau gak cahat, gak seneng. Ya dilawan majikan. Kalau memang sampean sudah gak niat kerja. Artinya kan sampean udah gak bisa bertahan. Itu kan udah gak niat kerja. Sudah gak niat kerja di situ. Iya enggak. Ini Hongkong ini keras. Jadi bukan hanya gajinya aja yang gede jutaan rupiah puluhan juta. Kayak gitu. Tapi perjuangannya itu yang bener-bener harus siap. Mental. Kayak gitu. Jadi kalau memang sampean kondisinya. Karena umur 40 tahun ke atas itu memang agak susah untuk ngomongnya, untuk istilahnya kita masih tahu kayak gitu ya. Jadi keras kepala segera kayak gitu loh. Maunya keluar ya keluar. Ya gak apa-apa. Caranya seperti apa. Lawan. Bantah. Majikan ngomong nyuruh apa ya jangan dikerjakan. Kayak gitu loh. Biar majikan bikin jengkel. Kalau udah jengkel kan sampean dikeluarkan. Sampean gak usah pusing caranya notice. Terus itu masalah kalau minyak dikulangkan aja gitu. Nah itu kekurangan itu tetap mbak saya harus bayar denda ke PT aja. Yang namanya utang logikanya itu kan harus nyawur tuh mbak. Itu kan yang saya tanda tangan itu bukannya kalau kontrak 2 tahun itu saya bayar 6 bulan atau gimana ya. Ya iya noh potong gaji kan 6 bulan. Itu kan kalau kontrak 2 tahun ya. Kalau misalkan pahitnya 4 bulan, 3 bulan saya pulang itu kan masih kurang 15 juta mungkin duit indo apa gimana. Kalau sampean gak mau bayar ya gak usah dibayar. Kayak gitu loh konsekuensinya. Kalau sampean dikejar-kejar ya dihadapin. Kontrak udah selesai kayak gitu. Makanya ini hongkong jangan main-main kayak gitu loh. Kalau kayak gini kan bikin masalah. Bikin masalah baru kehidupannya sampean. Kalau mau bayar selesaikan sampein habis potongan. Kalau gak mau bayar bilang kontrak udah selesai. Aku udah gak kerja lagi di hongkong. Aku udah gak punya duit. Kayak gitu tinggal sampein melawan aja. Kayak gitu loh mbak. Itu tuh gak pake hukum kan Cik ya. Ya sampein konsultasi tanya ke pengecara. Kalau pake gak pake hukum. Soalnya profesi saya bukan pengecara. Kalau satu nomornya penghukum. Tuh. 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 Maksudnya takutnya kalau pas lagi di bandara. Misalkan kok saya kok harus diproses lagi. Mungkin karena kekurangan itu. Kan kemarin telepon agent ngatanya kan. Di proses cuma nunggunya. Diindo lagi. Pulang lagi. Ntar awal potongan 6 bulan. Ditambah yang kemarin 3 bulan. Itu sama aja konyol kan Cik. Ya iyalah sampein aja juga konyol. Kerja kontrak 2 tahun. Habis belum nyampe 2 tahun sampein juga gak selesai. Kan konyol juga sampein. Iya makanya saya masih ngitirnya. Sampein kalau punya niat mental seperti ini. Jangan ke Hongkong mbak. Hongkong itu tidak untuk disayang-sayang. Dapet gaji. Hongkong itu harus berjuang. Iya kemarin juga lagi. Mudah 2 bulan ini. Ya ampun gak tahan banget. Tahan tak mikir lagi. Tapi sebulan 2 bulan. Lupakan Hongkong mbak. Sampein gak siap untuk ke Hongkong. Kalau kayak gini. Percuma. Kasian keluarga sampein yang di Indonesia. Inginnya niatnya merubah nasib. Tapi kenyataannya sampein gak kuat menghadapi kerasnya Hongkong. Majikan Hongkong gak ada yang enak mbak. Selama sampai nurut, manut. Yowes lah tak tompo, sak untoro, perie uret. Teman-teman yang di Hongkong udah puluhan tahun. Itu merasakan pedihnya uret. Nek Hongkong mbak. Demi apa demi keluarga. Tapi kita kering aja belum. Baru nginyak 3 bulan. Tapi sampein ngeluhnya sampe puanjang nanti ke depannya. Sampein bilang lagi konyol. Ya jelas lah. Sampein ini juga sudah konyol. Karena apa? Kontrak 2 tahun non-ex. Umur 40 sekian. Sudah nyampe Hongkong. Dapat majikan yang mau. Eh nyampe sininya sampein gak kuat. Dimarah-marah. Dipentak-bentak. Ya istifar nombak. Supaya sampein diberi kekuatan. Kesabaran. Bukannya sampein malah bingung. Mulai. Mulai bingung kok kok nyawur utangi. Kayak gitu. Urepe sampein bikin sampein pusing sendiri. Kayak gitu loh. Masalahnya itu. Kalau udah sampein gak sanggup ke Hongkong. Jangan lagi proles ke Hongkong. Mbak Percuma. Kasian yang merasa sampein. Kasian edini sampein. Kasian majikan yang sampein. Kasian sampein juga yang makan hati. Kasian keluargane sampein yang sudah sampein tinggal. Sudah duduk diam. Terima yang pandu maja. Di rumah. Sak mampu nih. Bisa berusaha udah ini sih. Kalau sampai mengeluh itu gak berusaha Mbak. Ini sampai masih mengeluh. Dan niatnya pulang. Putus kontra ngeprik. Itu gak berusaha. Dan majikan gak nginter minit sampein. Artinya sampein harus bertahan. Sampein masih diberi kesempatan. Tolong Mbak lihat yang di luar sana. Yang ingin proses lagi ke Hongkong. Tolong lihat seperti itu. Dia masih berjajar-jajar. Masih belum dapat job. Sampaiin yang sudah dapat job tinggal jalanin sampein. Aduh majikanku aku dibentak-bentak. Masuk di ongket-ongket. Biasa hal seperti itu. Ini Hongkong. Bukan wong Jowo. Wong Jowo api. Tapi udah enak beritik. Hongkong keras. Tapi mecik beritik. Milih-mili mbak sampean. Seperti itu. Pulang mbak. Jadi pada sampean sepresi nanti. Kasian keluar saya yang di Indonesia. Sampean sudah meninjalkan. Semuanya akan kita bisa lalui dengan mudah. Ini masa adaptasi mbak. Masa adaptasi. Masa-masa tersulit. Masa yang membutuhkan sampean. Eh, ceklah sabar. Kalau sampean gak sabar ya putus. Selesai. Pergiang sampean. Yang dihutang sampean. Yang gak membayar sampean. Yang menanggung resiko itu sampean sendiri. Kayak gitu. Tapi sampean tidak akan ada masalah. Kalau sudah selesai kontrak. Sampai gak membayar potongan. Tidak akan ada masalah. Cuma aku gak tahu. PT Sampean mau mencari sampean. Untuk nagih apa enggak. Tinggal sampean argumen. Padu. Toro Jawa ini padu. Tinggal menang. Sampean apa menang seng? Kolektore. Seng nagih utang. Kayak gitu. Kalau mentalnya kayak gini. Sampean mana bisa padu mbak? Paling sampean juga Melayu. Iya ada keluarga. Mungkin kan ke rumah gitu ya. Yang bantu. Saya gak niat. Saya gak niat. Gak bayar soalnya sebenarnya. Tapi kan ini. Gak cocok aja majikannya disini. Sampai dikasih keluar. Dikasih belanja. Itu udah pasti yang sangat bisa untuk investasi. Tapi selanjutnya alis. Gak tahan. Semangat. Harus semangat. Kuat dilakonnya gak kuat ditinggal. Oke? Gak usah pusing. Oke mbak. Perbanyak efek besar. Oke mbak. Jompa jamu telai asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kuat. Sampai finish kontrakmu. Ini lho mbak dongani ya. Oke? Oke C. Siap. Semangat mbak. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Ada yang komen? Wah aku bukan komen. Boleh kasih apikan. Ini pastinya ya. Ini pastinya. Waktu mau berangkat itu. Ini minggu-minggu mesti api-api. Tau. Gak katikan ini pahit. Gak katikan ini remuk. Kirirannya sampai remulan na ngongkong. Temut-temut dah sebaik. Kok kayak gini temen. Berarti non-ex kan. Non-ex umur 40 sekian lho. Gak persyukur malah ngeluh. Ya karena memang kan gak biasa. Dipikirin angkainnya seindah foto profil. Buat temen-temen semuanya ya. Non-ex terus usianya 40 ke atas. Ini dapet majikan itu beruntung. Iya. Ada yang mau ini beruntung. Excuse me. Tapi bisa jadi. Majikannya juga bayar murah. Pokoknya intinya ya. Terlepas murah dan tidak. Udah sampai hongkong disekali. Dijalanin dulu dua tahun. Ya tepi. Kado nyampe hongkong soalnya. Kemudian nyampe hongkong ya. Yang tidak boleh gak tepi. Ya ke. melempem, kalau nge-nekin jaruk dihapak nombak, wiss gak popo melempem, mentale melempem iya, dan agak susah kalau kepala empat ke atas ngomongin itu susah iya, soalnya merasa usianya itu kan wiss segitu aku ngerasa ngerasak ngerib kadang kan kayak ngono saya ngerti apa, saya ngerti kondisi majikanku iyalah yang kerjakan mbaknya kuat ya mbak, yang barusan telepon saya berdoa, berharap sampai bisa kuat menjalani urepi sampaian di hongkong sampai finish kontrak 2 tahun biar menjadi pengalaman susah seneng wiss ih, ternyata ngini rasanya guling di hongkong nah untuk teman-teman yang keluarga di indonesia yang mau daftarin keluarganya 40 ini contohnya gaji 8 juta itu gak mudah didapet butuh perjuangan makan segoblin terang endok ceplok nah makanya roti roti gue ditunggu ditanggali pengen makan botok ya itu ku dewin atau ke indonesia juga ngempet ini bagian bujuku ya daling samper oke daling hai 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 100-100 sisi jumatana oke 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 cukup sekian ya teman-teman suara sangat sudah mendengarkan mudah-mudahan untuk mbaknya kuat ini hongkong harus kuat guys harus strong ya jangan letol ngolek leto yang jadi tahu di remet-remet terus jadi mendo ya enak sih tapi yuk menyenangkan oke suara sangat sudah mendengarkan dan see you the next video bye pada link